Lagi buat tokoh-tokoh ibu-ibu yang pada malam hari ini belum mendapatkan keperluan yang dibutuhkan. Kerumunan warga mendatangi tokoh-tokoh di pusat perbelanjaan tak terbenduh. Ribuan pengunjung memenuhi mall jelang hari raya Idu Fitri. Tersatap, lebih dari 35.000 pengunjung datang tiap hari untuk membeli pengungkapan lebaran. Walaupun sudah mengenakan masbar, tetapi kerumunan yang ditimbulkan dikhawatirkan menciptakan kluster THR lebaran. Menutup operasional mall memang lebih awal. Jadi pukul 20.30 itu semuanya udah gak boleh masuk. Yang belum masuk ke dalam mall itu gak boleh masuk. Tapi untuk anti-design yang berada di dalam itu masih boleh belanja sampai pukul 9.30. Pemerintah kota Tangerang mengancam akan menutup pusat perbelanjaan apabila masih ditemukan pelanggaran protokol kesehatan. Salah satunya berupa kerumunan pengunjung di pusat perbelanjaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.